Halo sahabat ICCA, kembali hadir bersama saya Tian dalam program Kata Peserta. Nah, dan kali ini saya sudah terhukung langsung dengan Mas Dali Arfi Ananto dari Bank Indonesia yang merupakan seorang customer service. Halo Mas Dali. Halo Pak Tian. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Lagi di kantor kayaknya ya? Iya nih, sekarang sih sedang jadwalnya WFO ya, jadi standby kantor. Oke, baik. Nanti boleh bincang-bincang dengan saya dan sahabat ICCA mengenai Lomba The Best Contact Center Indonesia terlebih pengalamannya Mas Dali ya? Oke, siap. Oke. Tapi sebelumnya boleh disetapkan dulu dong sahabat ICCA. Oke. Halo sahabat ICCA semuanya, dimanapun berada. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya untuk kita semua. Semangat. Walaupun WFO ya harus tetap semangat. Walaupun WFO tetap semangat. Dan demo di mana-mana. Boleh dikasih perkenalan terlebih dahulu buat sahabat ICCA, mungkin belum ada yang tahu. Mas Dali ini apa sih pekerjaannya, di mana sih kerjanya. Kenalin dulu dong Mas Dali. Sebelum kita lanjut bahas-bahas mengenai Lomba The Best Contact Center Indonesia Oke, baik. Halo sahabat ICCA, apa kabar semua? Sebelumnya perkenalkan, saya Dali Arpia Nanto sebagai The Best Agent Customer Service Bicara 131 Bank Indonesia. Untuk tahun ini, saya mengikuti ajang ICCA dalam kategori customer service sebagai perwakilan dari Bank Indonesia. Jadi tahun ini ikut individual ya? Memberanikan diri? Ikut. Iya, betul. Awalnya nggak berani ngajak teman, teamwork. Untuk tahun ini, coba beranikan diri. Karena terkait dengan protokol pemerintah juga nih, Mbak Tia nih. Kan harus jaga jarak. Jadi kita masing-masing aja sih. Baik, sebelum kita bahas lagi soal The Best Contact Center Indonesia, boleh dong diceritakan Mas Dali, gimana sih awal perjalanan Mas Dali di Bank Indonesia, terlebih berapa lama sudah di Bank Indonesia? Oke, baik Mbak Tia. Saya mulai bergabung dan diberikan kepercayaan oleh manajemen Bank Indonesia, tepatnya sejak bulan Maret 2019 ya. Ini merupakan hal yang luar biasa sih bagi saya. Karena dapat bergabung dan menjadi bagian dari Bank Indonesia. Karena kalau perlu kita ketahui, Bank Indonesia sendiri merupakan Bank Indonesia dari Republik Indonesia yang membatin ya. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan saya sih. Bisa bergabung menjadi salah satu dari keluarga besar Bank Indonesia. Luar biasa sekali ya. Lalu, sebagai customer service ini Mas Dali di Bank Indonesia, apa saja sih tugas dan tanggung jawabnya? Oke, baik Mbak Tian. Sebagai customer service Bicara 131 Bank Indonesia, saya memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, menerima serta menangani keluhan dan pertanyaan secara online maupun secara offline. Yang kedua, yaitu memberikan advice kepada stakeholder atas perizinan dan memberikan value lebih atas proses yang dilakukan oleh stakeholder. Misalnya, saat stakeholder berkonsultasi terkait perizinan, saya menginformasikan kepada stakeholder tersebut untuk menyusun dokumen sesuai dengan list yang kami berikan. Hal ini agar tidak terjadi repeat order, Mbak Tian. Dan yang ketiga, melakukan eskalasi kesatuan kerja terkait sesuai dengan permasalahan stakeholder. Serta memonitoring SLA atau Service Level Agreement. Agar permasalahan stakeholder dapat segera kami sampaikan kepada stakeholder tersebut. Jadi itulah beberapa tugas dan tanggung jawab saya sebagai customer service Bicara 131 Bank Indonesia. Baik. Oke, kita balik lagi ke Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020. Oke. Nah, gimana sih awal mulanya Mas Dali dipercaya untuk mewakili perusahaan dalam mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020? Sebelumnya kan sudah pernah nih, terus dipercaya lagi untuk mengikuti kategori individual. Itu bagaimana sih awal mulanya? Kalau untuk menjadi perwakilan Bank Indonesia dalam mengikuti kompetisi TBCC ini sebetulnya tidak mudah ya. Karena kami di sini disaring secara profesional, kemudian dilihat dari hard skill maupun soft skill seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga yang intens ya mbak ya, mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia ini setiap tahun. Saya melihat di tahun 2020 ini banyak sekali yang antusias untuk mengikuti kompetisi TBCC ini untuk mewakili Bank Indonesia. Untuk itu saya terpacu nih, untuk mengikuti seleksi internal. Dan kemudian, Alhamdulillah, saya lolos dan diberi kepercayaan untuk mengikuti kompetisi TBCC 2020 mewakili Bank Indonesia dalam kategori customer service. Alhamdulillah. Jadi masih tetap dipercaya ya, walaupun lalu mengikuti teamwork, sekarang lebih dipercaya lagi untuk mengikuti individual. Oke, saya mau tahu dong bagaimana sih perbedaan yang dirasakan Mas Dali saat mengikuti kompetisi tahun 2019 dan tahun 2020 ini? Oke, baik. Mengikuti kompetisi The Best Contact Center tahun ini sangat jauh berbeda ya mbak ya, dengan tahun-tahun sebelumnya. dengan terjadinya pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk membatasi jarak dan ruang. sehingga yang apapun yang kita lakukan harus berjarak. Jadi yang membedakan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, yang pertama dari proses pembakalan kompetisi. Kalau tahun lalu kami dapat berdiskusi, sharing, secara langsung kepada rekan kerja maupun team leader. Nah, sedangkan kalau tahun ini, pembakalan yang kami lakukan secara online. Online. Iya, betul. Kami hanya bisa berdiskusi secara online di rumah masing-masing, ataupun di tempat berbeda, seperti itu. Yang kedua, dari sisi prosedur kompetisi. Kalau tahun lalu kan kita mengikuti ujian tulis, presentasi, dan tanya-jawab secara langsung, tetap muka ya. Nah, sedangkan kalau saat ini kan sangat berbeda dengan tahun lalu. Kami melakukannya serba online. Ujian tertulis secara online, presentasi menggunakan video, dan Q&A pun secara online. Semuanya secara online. Semua secara online, betul. Dan yang ketiga, dari sisi reward, atau hadiah yang kami dapatkan kalau kita juara. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, reward-nya itu kan berupa trip ya, ke luar negeri. Nah, kalau tahun ini juga. Nah, betul. Bisa. Bisa. Benchmarking juga. Nah, kalau tahun ini, kalau nggak salah hadiahnya berupa logam mulia ya, Mbak, ya? Ya, emas. Emas, ya? Mas Dali? Mas Dali, ya betul. Lumayan, tapi Mas juga. Jadi, itu, Mbak, beberapa perbedaan mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, dari mulai pembekalan, kemudian dari prosedur kompetisi, dan reward-nya seperti itu. Mungkin kalau tahun lalu yang membedakan pembekalannya bisa secara langsung, bisa interaksi secara langsung, networking secara langsung, gitu ya? Kalau sekarang, kayaknya agak sepi ya, Mas, ya? Iya, Mbak. Karena kan kalau kita pembekalan secara online, kan otomatis harus fight-nya dengan jaringan, ya? Di setiap tempat kan jaringan berbeda-beda. Tidak sama, kan? Mungkin di rumah si A, jaringannya agak susah. Beliau agak susah jadinya mencerna apa yang disampaikan ke, dari si mentor ke si yang bersangkutan, seperti itu. Jadi, benar-benar ekstra, Mbak. Mulai dari fokusnya, kan? Kayak gitu. Ekstra ngeluarin uang juga, terkait kutu. Iya, pasti. Harus lebih ekstra lagi. Walaupun di rumah kayaknya kelihatannya nggak capek gitu ya. Tapi, sebetulnya harus benar-benar ekstra dalam mempersiapkannya. Nah, persiapannya seperti apa saja sih yang dilakukan, Mas Dali? Oke. Baik, Mbak Tian. Persiapan yang saya lakukan tidak jauh berbeda ya dengan teman-teman peserta lainnya. Yang pertama, belajar untuk menghadapi tes tulis dulu nih awalnya. Dengan membaca secara, membaca serta memahami si modul yang diberikan ketika pembekalan ICCA. Yang kedua, membuat materi untuk presentasi dan persiapan Q&A. Khusus untuk tanya-jawab, saya berusaha memahami betul nih apa yang disampaikan, apa yang akan saya lakukan dalam materi presentasi saya, dan mencoba merediksi pertanyaan apa yang akan disampaikan juri, kemudian bagaimana cara saya menjawabnya. Dan tidak lupa nih, Mbak Tian, harus mempersiapkan mental. Betul. Nomor satu, karena kalau mental kita nggak siap, apapun yang kita pelajarin akan sia-sia. Seperti itu kan. Dan satu lagi nih, Mbak Tian, yang paling mujarab persiapannya, minta doa dari orang tua. Ini yang paling mujarab. Itu yang paling penting. Paling penting. Kalau nggak diretuin sama orang tua kan, bisa. Nggak sesuai. Buyar. Siapa tahu dari doa orang tua itu membawa Mas Dali untuk menuju kemenang Platinum. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong persiapan, itu kan harus mempersiapkan video ya, maksudnya sebelum presentasi. Seperti itu. Nah, itu persiapan videonya Mas Dali membuat sendiri atau mungkin ada tim yang lain yang membantu Mas Dali atau men-support Mas Dali dalam pembuatan video tersebut? Oke, baik. Kebetulan Bank Indonesia selalu men-support kami ya, Mbak ya, dalam berbagai hal positif. Terutama dalam kompetisi The Best Contact Center Indonesia ini. Karena ini kan bisa menjadikan nama baik contact center Bicara 131 Bank Indonesia di mata nasional maupun di dunia. jadi kami di-support penuh oleh Bank Indonesia dalam pembuatan video dan ada beberapa tim yang membantu kami untuk proses pembuatan video agar hasilnya maksimal dan sesuai apa yang kami harapkan. Seperti itu. Baik. Baik. Kalau tadi kan tantangannya dalam menghadapi kompetisi ini dari segi jaringan ya. Selain itu, tantangan apa saja sih yang dihadapi Mas Dali saat mengikuti kompetisi ini? Oke, baik Mbak Tian. Tantangan saya dalam mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020 ini yaitu membagi waktu antara load kerja yang sedang banyak dengan persiapan kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020 ini. Nah, yang perlu diketahui ini Mbak Tiani saya selalu saya selalu melakukan pekerjaan dalam mempersiapkan materi kompetisi TBCC ini di malam hari Mbak Tian. Biasanya itu mulai pukul 10 mulai pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi. Dan biasanya saya juga selalu menggunakan waktu ribur saya untuk mengerjakan materi TBCC ini. Jadi waktunya memang agak panjang dan bagi waktunya juga agak sulit. Makanya saya selalu menggunakan waktu jam-jam istirahat saya ketika di malam hari yang lain sudah terlap tidur tapi saya harus berjuang harus fight dalam menyelesaikan tiap materi TBCC seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Harus butuh perjuangan memang. Harus perjuangan karena hasil tidak akan baik apabila kita tidak melakukan perjuangan dengan maksimal sih. Seperti itu. yang betul-betul maksimal. Butuh perjuangan ya. Nah, selain tantangan motivasi apa saja sih yang dimiliki Mas Dali dalam mengikuti kompetisi ini? Oke, baik Mbak Tian. Motivasi saya untuk mengikuti The Best Contact Center Indonesia ini yang pertama mungkin pengalaman mendapat pengalaman ya. karena kan tahun kemarin saya mengikuti dalam kategori teamwork. Nah, ini kan individual. Nah, ini otomatis pengalaman baru buat saya. Dan yang kedua itu di sini saya dapat mengukur kemampuan diri saya Mbak Tian dengan mengikuti kompetisi ini jadi kan saya tahu nih kemampuan saya sampai sebatas apa seperti itu. Baik. Lalu, gimana sih kesan-kesannya Mas Dali dalam mengikuti kompetisi ini terlebihkan ini sudah dua kali ini ya dalam mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia. Kesan-kesannya gimana ya Mas dari tahun 2019 sampai 2020 ini? Oke. Kesan-kesan untuk mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020 ini rasanya nano-nano ya Mbak ya? Nano-nano. Nano-nano. Campur aduk antara seru dan menegangkan. Seperti itu. Karena saya baru pertama kali kan mengikuti kompetisi yang individual seperti ini. dimana semua dan dimana juga semua kegiatan lombanya dilakukan secara online. Tapi dengan mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia ini saya jadi mendapatkan banyak pelajaran baru sih. Luar biasa. Baik. Kalau gitu boleh dong dikasih tahu apa saja harapannya untuk kompetisi The Best Contact Center Indonesia mendatang di Mas Dali. Siapa tahu nanti tahun depan ikut lagi kan dengan kondisi yang sudah berbeda lagi. Ya. Amin-amin. Jadi kalau saya melihat kompetisi The Best Contact Center Indonesia ini sudah sangat baik ya Mbak ya. Alhamdulillah. Karena kompetisi ini bisa berjalan dalam berbagai kondisi. Hal ini kan sudah terbukni di tahun ini dengan terjadinya pandemi COVID-19 tetapi masih bisa berjalan dengan berbagai inovasi. mungkin harapan saya ke depannya untuk kompetisi yang datang di tahun-tahun berikutnya bisa lebih variatif lagi jenis perlombaannya seperti Olimpiade kan banyak kategorinya. Jadi kan hal ini bisa menambah jumlah peserta lain juga dan dapat mengundang berbagai perusahaan atau lembaga lain seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Dali itu saja kekepoan kita. Selesa sekali pengalamannya dan semoga dapat menginspirasi tentunya buat sahabat ICCA di rumah dan dimanapun berada dan juga semoga usaha yang dilakukan Mas Dali bisa membuahkan hasil yang terbaik tentunya. Tadi sudah begadang sudah mempersiapkannya dengan matang semoga itu semua bisa terwujud untuk mendapatkan platinum tentunya ya. Amin. Terima kasih. Aku ada tantang buat teman-teman buat sahabat ICCA dan para peserta ICCA Boleh, Pak? Boleh, boleh. Ke pasar pagi naik pespa beli ikan tangkap permuka ada nengtian datang menyapa bolatkan tekat raih juara go for saat itu. Go for saat itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dali seru sekali ngobrol-ngobrol kali ini. Mungkin nanti kalau sudah menang platinum kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan cuma ngobrol lho, Mbak. Ngopi-ngopi bareng. Ngopi-ngopi boleh. Akhir nanti kalau menang ya. Siap. Ya, digunakan ke Bank Indonesia. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Dali ya. Dan sahabat ICCA saya juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Kata Peserta kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan memberikan manfaat bagi setiap semua. Saya Tian pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih telah menonton!